hai 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 berangkat nanti ini ke video hanya sampai menaikkan domba doang Foreng ofverständ di beri hai 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 faults selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan menjadi pemecah transfer untuk domba di kandang teman teman nah untuk sebelumnya kami mohon maaf sekali untuk secara detail harganya kami tidak buka teman teman semuanya karena ya ada beberapa pertimbangan yang kami tidak bisa buka secara detail untuk harganya yang jelas untuk apa ya dombanya dalam keadaan sehat dan warna tetap hitam walaupun digombah secara pakai deterjan pakai apa tetap hitam teman teman karena memang bulunya atau warna asli atau warna dasarnya memang hitam teman teman semuanya dan mohon maaf sekali teman teman yang sekiranya pernah bertanya itu memang yang tanya banyak sekali bahkan mungkin ketika di apa ya dihitung itu bisa lebih dari 20 orang teman teman alhamdulillah akhirnya ada yang cocok untuk dombanya ada yang cocok untuk harganya sebagai domba pengisi kandang teman teman kalau orangnya insya Allah orang kecamatan Batur teman teman jadi tidak sampai di luar daerah tidak di luar Jawa apa tidak di luar Jawa tengah teman teman sama sama di kecamatan Batur jadi untuk orangnya siapa nanti bisa teman teman semuanya cari tahu sendiri yang nonton teman teman semuanya intinya untuk harga itu di atas apa ya di atas angka genap teman teman semuanya jadi sudah di atas angka genap tapi secara detail secara pastinya kami tidak bisa buka disini mohon maaf sekali teman teman nanti kita lihat kita review bareng bareng semuanya nanti kita dibantu sama adik adik atau teman teman yang keserianya di kandang yang apa ya mengisi minggunya dengan bersama sama biasa main dengan domba teman teman semuanya nanti kita lihat seperti apa bagaimana secara fisik secara postur secara kualitas dari dombanya kita saksikan bersama sama teman teman semuanya terbiasa 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 dengan lingkungan sekitar tapi untuk bersama orang sudah apa ya sudah biasa jadi sudah tidak takut wala hudan wah tidak jadi teman teman ini tidak jadi di bawah jadi di kandang saja tidak masalah ini karena hudan hudan secara mendadak nah ini dombanya ketika tidak makan teman teman jadi gagah ini salah satu domba kesayangan kami di sambo teman teman jadi ketika saya masuk kandang itu dombanya langsung deketin langsung nganguk kepalanya langsung gesek-gesek di kepala saya di paha saya teman teman tapi memang dikarenakan di kandang jantan hitam ada beberapa ekor makanya mau tidak mau kami lepas teman teman jadi ini kakinya jejek tidak nge-ex tidak nge-ve tidak nge-ve juga tapi jejek teman teman untuk kentangnya atau apa sih bahasa ilmiahnya itu pestis apa-apa ya pokoknya itulah bolanya itu normal dua ini untuk bagian congor atau kepala depan kasihan tapi gimana lagi teman teman semuanya tidak masalah insyaallah nanti ada kita buat lagi teman teman tapi tidak mesti karena satu indukan satu jantan belum pasti anaknya juga sama seperti anak sebelumnya teman teman karena itu tantangan untuk breeding itu memang seperti itu mungkin seperti ini teman teman semuanya untuk kualitas tombanya untuk jenis tombanya seperti ini seperti ini biarin jalan jalan untuk terakhir kalinya di kandang ini teman teman jadi memang gini teman teman semuanya wortel itu menjadi salah satu makanan favorit dari domba teman teman jadi ketika ada berbagai macam rumput itu yang pertama dan sering kali diutamakan itu makan wortel teman teman semuanya kemudian rumput atau buahnya lebih dahulu biasanya ketika ada buahnya itu yang dimakan buahnya terlebih dahulu terus nanti di rumputnya teman teman atau godongnya atau daunnya teman teman semuanya ini teman teman semuanya mungkin sekian teman teman semuanya sebangsa nahir sepengaritan dimanapun teman teman berada terima kasih telah menyaksikan dan mohon maaf awal bila teman teman yang kemarin menanyakan dan banyak yang menanyakan perihal sambung Alhamdulillah sudah hak milik orang lain teman teman jadi sudah dari kemarin itu bukan jadi hak kami jadi tidak apa ya tidak dijual lagi teman teman karena sudah milik orang lain ketika teman teman nanti kami gak tahu ini disambo mau jadi pejantan di kandang beliau atau dijual lagi kami tidak tahu teman teman nah mungkin teman teman semuanya apabila ada yang pengen atau penasaran mungkin nanti cari tahu sendiri teman teman untuk letak dari domanya dimana kemudian sama siapa dengan harga berapa itu mohon maaf sekali kami tidak memberi tahu teman teman tapi insyaallah orangnya gampang dicari teman teman untuk klunya itu orangnya masih sendiri teman teman masih bujang yang beli si sambo teman teman semuanya terima kasih telah menyaksikan telah support channel kami kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar besarnya bengong retret ngaret alhamdulillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati